hai hai let's go welcome back to my channel Andesa Putra MotoVlog Ayo kita reading lagi guys ini kita mau Sanmori tapi kayaknya sudah tidak bisa dikatakan Sanmori guys karena ini sudah jam 12 siang Hai gua bareng teman-teman alumni sekolah gua kita mau pergi ke permandian di BTP Buntupasik guys mantap jiwa sekalian kita mau review jalan ini kita lewat jalan di riwang karena sebenarnya ada dua satu ada di di komba larumpong dan ini juga ada di riwang tapi kami lebih suka lewat di riwang guys yoi karena disini agak lumayan dekat kemudian jalannya ya sedikit lebih bagus dibandingkan disana katanya untuk sekarang gua belum paham karena udah lama gua enggak ke sini guys Hai dan seperti teman-teman lihat ini masih yang ini jalan yang masih ada asfalnya ya guys nanti semakin ke atas semakin Wow jalannya Wow apanya kelewatan guys Tena Tiroid jadi ini lorong masuk jalan Dadeke mulai dari sini udah enggak ada asfal guys waduh kasihan motornya epah dia bareng suaminya jadi kami cuma bisa baper doang lihatin teman-teman teman-teman kami sama-sama minyanya ya hahaha aduh nasib nasib belum nikah udah umur segini belum nikah guys what oke ini baru kita merasakan suasana adventure nya dari sekian lama kita riding menjadi jalan di aspal dan saatnya kita riding di batu tawas eh batu tapas batu cadas guys mantap jiwa pemandangannya cuy disini banyak kebun cengke ya guys karena memang di lu termasuk salah satu penghasil cengkeh wow kita pakai gigi 2 aja guys biar kayak engine brake aduh amazing sebenarnya udah lama kami mau kesini cuman kemarin kemarin musim hujan ya teman-teman bisa bayangin aja kalau disini itu musim hujan kayak gimana jalanan disini ya ya kan pasti disini becek kemudian bah berlumpur lah licin yoi jadi kami baru sempatkan kesini karena kayaknya ini udah memasuki musim musim karena ini udah memasuki musim kemarau guys yoi panas-panasan lagi udah hujan-hujanan kemarin banjir malah nah sekarang kita masuki musim kemarau nah jadi jalannya seperti ini guys kita mau lewati hutan-hutan yoi gak ada rumah sama sekali tapi nanti disana ada rumah ada perkempuan lagi cuy teman-teman bisa bayangin kalau lewat disini tengah malam gak ada lampu gak ada boncengan wow oke vahin cerdi vahin cerdi Nah Wuh Dibongkan Wah Kasian Bunda ya Pajalan kaki Nah itu Ada Mio Ini apa nih Gue lupa tipenya Tapi CC nya kayaknya Cuman 125 Kecuali yang satu tadi dia pakai Enmax Dan yang satu pakai pario 135 125 135 Gue lupa Dan Gue pakai Simonyu Guys 135 Wuh Semangat cuy Mantap jiwa Pendagiannya cuy Dulu pertama kali gue kesini Ini belum di betonnya guys Dan Dan rasanya Wow Motor gue kayaknya Mau nangis Lihat sini Wuh Panas cuy Wuh Panas cuy Mantap jiwa Jangan lupa Jangan lupa di Like dan Comment nya guys Dan kalian yang belum Subscribe Silahkan di subscribe Insya Allah Gue akan Setia membuat konten-konten Seperti ini Untuk Memberikan Teman-teman Informasi Mengenai objek-objek Wisata yang ada di Sekitaran Sulawesi guys Yoi Kalau videonya kepanjangan Nanti gue Bikin part 2 nya Khusus Objek tempat Objek wisatanya Di dalamnya guys Karena kayaknya ini Videonya Lumayan Panjang Khusus Di jalan ini Wuh Butonnya udah hancur guys Mesti hati-hati cuy Teman-teman Kok ingin aja Kalau misalkan ini Enggak Ini Musim Hujan Pasti Becek banget Licin Sana Hehehe Uff Mantep Mantep Cia Yang lain udah Padahal duluan cuy Oke kita sudah masukin desa Buntupasik dan kayaknya lokasinya udah dekat yuk yuk everybody Nah kalau disini udah ada rumah lagi cuy setelah tadi melewati melewati hutan Terus kik terus di terus gua udah lupa-lupa perlupa ingat Terus terus Disini banyak cengkeknya cuy Terus kik terus Ya sepengah tahun gua kalau salah ya bisa mahluku Tapi kayaknya bener deh hari itu kita lewati masjid ini Udah dekat cuy Oke Bacat Iyuh Kita udah sampai cuy Parkir motor di atas Mantap jiwa cuy Bacat Hahaha Anu dilihat pemandangannya tuh Maka lo pemandangan sudah jauh Maka lo pemandangan sudah jauh Maka lo pemandangan sudah jauh Maka lo pemandangannya tuh Seempat Maka lo pemandangannya tuh Maka lo pemandangannya tuh